Hey guys, ada yang kirim ini ke saya, ini alasan kenapa istrinya Indra Bekti itu menggalang donasi atau menggalang dana ya Nah gini, katanya kenapa dikirimkan ke rumah sakit Abdi Waluyo yang mewah itu, yang mahal itu Karena memang lokasinya terdekat, katanya dari lokasi PKP pada saat Indra Bekti mengalami sakit gitu ya Lalu dikirimkan ke sana supaya cepat tertolong ya oke itu masuk akal, gak apa-apa itu bagus ya Jadi gak apa-apa, jadi hal tersebut adalah bagian dari antisipasi untuk mencegah terjadi lebih lanjut seperti itu Oke, dan yang kedua asuransi hanya dibayarkan 10% katanya Ya iya, itu tergantung dari covernya, premi yang dibayarkan pada saat itu ya berapa kan gitu ya Jadi itu tergantung bergening ya, yang tahu itu adalah asuransi oke Dan yang ketiga katanya kenapa keuangan para artis itu tidak semuanya sama dan dibayarkan oleh TV itu lama katanya gitu Ya kalau menurut saya ya masa iya sih, walaupun lama kan tetap dia punya beberapa aset pastinya gitu Untuk dia tabung dan sebagainya dan penghasilan itu kan tidak dari satu sumber aja Ya banyak sekali yang saya tahu juga kan ada banyak usaha-usaha lainnya ya Indra Bekti itu gitu loh Dan yang ketiga bagaimana gak semua artis itu banyak offernya Ya iya jelas gimana artis gak banyak offer ya karena mungkin harganya terlalu tinggi dan sebagainya Karena pengalaman saya waktu itu saya minta dia untuk jadi MC anak saya nikah aja harganya fantastis loh Gitu jadi ya akhirnya saya gak jadi gitu buat apa gitu kan Anak saya punya calon yang lain untuk jadi MCnya ya sudah Oke ya jadi kita tahu nih berapa standar dia gitu loh oke Dan yang keempat tagihan Abdul Wallyu sudah membengkak dan bayarannya ememan katanya gitu Ya itu sih harusnya jual dulu aset yang ada untuk mengantisipasi pembayaran ini Demi cinta demi kasih sayang demi bapaknya anak-anak ya harus dikorbankan segala sesuatu yang ada yang dalam diri kita itu gitu loh ya Karena sebelum meminta ke orang ya kita harus penuhi dulu apa yang menjadi kewajiban kita Sebetulnya seperti itu Jadi secara psikologis pun orang lain tidak bisa menerima dalam hal apapun alasannya seperti itu ya Apabila nanti setelah mungkin setahun gitu atau gimana gitu ya Udah lama barulah untuk menggalang donasi itu masuk akal gitu kalau menurut saya Jadi antisipasi ini harus dipahami oleh kita semua ya Jangan ada yang menghujat tapi kita harus tetap berempati Oke salam Lita Gading Halo sobat fakta 5D Bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di dalam media Dokter Lita Gading terus saja mengecam soal penggalangan dana yang dilakukan oleh istri dari Indra Bekti Dan dokter Lita Gading pun membeberkan alasan yang dikatakan oleh seseorang Mengapa sampai Aldila Jelita istri dari Indra Bekti ini menggalang dana Lita Gading pun tidak kekurangan jawaban Dia jawab semua poin per poin alasan istri Indra Bekti menggalang dana Dan bahkan kali ini dia mengungkap video dari Denada yang juga sempat kesulitan Di dalam pengobatan anaknya waktu itu dia tinggal di Singapura Dalam video itu Denada memang mengungkapkan bagaimana perjuangannya saat itu di dalam mencarikan dana anaknya Dokter Lita Gading pun mengajak para netizen untuk berpikir realistis Agar tidak baper-baper saat ada seseorang meminta penggalangan dana Sambil mengungkap sebuah video yang membicarakan soal Aldila Jelita Yang menggalang donasi Lita Gading melihat itu sambil senyum-senyum Nah bagaimana pendapat anda soal ini silahkan anda berpendapat dan tulis di kolom komentar Paksa harus jual-jual semua yang ada Jadi apa aja yang doang kamu lego semuanya Rumah 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 yang disini berarti udah hilang Belum Masih on sale ya Cuma memang belum ketemu jodohnya itu Rumah itu Rumah kita yang rumah yang sekarang aku tempatin Kan aku udah gak tinggal di Pejahatensin lagi mbak Aku tinggal di Bintaro Nah di Bintaro itu juga sekarang lagi kita jual Maksudnya kita iklankan untuk dijual Mobil Aku pinjem mobil mama Oh iya gak apa-apa Namanya gak lagi ada ujian ya Iya Jadi semua Ya apapun yang bisa aku jual Tas branded kah Perhiasan kah Apapun yang kebetulan memang posisinya lagi ada di Indonesia Tapi aku seperti mbak ini ngomong gak ada kepahitan Buat aku Ya dalam hatiku Alhamdulillah aku masih ada barang-barang itu Kalau gak ada barang-barang itu yang bisa dijual Aku udah gak tau lagi deh Gimana caranya bisa Bisa survive selama 2 tahun ini Walaupun ya megap-megap juga mbak Karena biar gimana pun Menjual apapun di masa pandemi itu kan Gak gampang ya Publik kini juga menyoroti deretan bisnis Indra Bekti Puluhan tahun berkarir di dunia selebriti Indra Bekti juga dikenal sebagai pebisnis ulung Hal itu dibuktikan Indra Bekti dengan membuat banyak usaha Serta bisnis di berbagai bidang Sumber cuan Indra Bekti pertama adalah bisnis kue dan oleh-oleh Seolah tamu ketinggalan Indra Bekti memiliki bisnis usaha oleh-oleh kue Cirebon Sultana Cirebon Sultana merupakan oleh-oleh pastri aneka rasa yang dikemas cukup modern dan kekinian Kedua, Indra Bekti memiliki usaha manajemen artis Indra Bekti menaungi beberapa artis Saat itu artis yang berada di bawah naungan Inback Entertainment Ialah Fitri Tropica hingga Deriansya Ketiga, Inback Clotes Ialah bisnis Indra Bekti yang menjual pakaian Keempat, Inback Event Terdiri dari Inback Plus, Inback Event, Inback Travel, dan Wedding dan Indok Kelima, bisnis travel bernama Inback Travel Kenam adalah sekolah public speaking Bisnis tersebut sempat diulai Indra Bekti di tahun 2018 Indra Bekti berencana akan membuka sekolah public speaking di salah satu kampus swasta di Jakarta Guys, di belakang saya itu adalah video tentang Sambo Yang mengatakan bahwa uang 100 triliun ada di rekeningnya Joshua Hmm, kalian percaya gak sih? Tapi sudah diungkap bahwa rekening dan uang tersebut ada Katanya seperti itu Ya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono ini Oke, nah jadi gini guys Di bank Biasanya itu ada personal assistant bank Yang menuntun seorang yang Apa ya, apalagi ini udah prioritas ya Di atas 100 miliar atau di atas 1 miliar aja ada loh personal assistant di bank ya Kalau menurut saya ya Karena saya pun juga ada tuh Saya juga dipantau oleh ini Masa sih 100 triliun tidak dipantau? Atau bank itu pura-pura diam? Atau memang sudah ada kongkali kongnya? Nah, hati-hati gitu loh Kalau menurut saya Ini tidak masuk akal guys Secara psikologis nih Harusnya nih Apabila ada rekening uang membengkak di dalam satu rekening orang gitu ya Harusnya si bank tersebut itu Mencari tahu siapa orang ini Pekerjaannya apa Dan Apa yang dilakukan oleh dia Sehingga ada Tiba-tiba uang itu Masuk ke dalam rekening dia Tanpa Apa ya istilahnya Tanpa diduga gitu loh guys Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih Di luar masuk akal sih Atau mungkin ya itu tadi Ada kongkali kong Atau kerjasama antara Siapa? Verdi Sambonya Mengatasnamakan Joshua Dan Bank tersebut Nah, jadi banknya juga harus dipertanyakan loh Jadi Hati-hati Dengan ini semua Mungkin gini ya Dari bank juga harus Memberikan satu info yang akurat Jangan hanya mementingkan kepentingan Keuntungan semata Bahwa Oh ternyata ada rekening masuk Blah-blah-blah Menguntungkan si bank tersebut Tapi dia tidak tahu Dari asal-usulnya bank tersebut Uang tersebut gitu loh Dan ini harusnya Di Di ini ya gitu loh Harus Apa ya? Dipikirkan secara logika gitu Kalau menurut saya sih seperti itu ya guys ya Jadi Coba Kalian Apakah ini benar Adanya Uang tersebut Atau Ada kesalahan-kesalahan Atau Kongkali-kongkali-kongkali Dari Antara pihak Sambo Dan pihak banknya Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya Seorang brigadir Punya uang Seratus Triliun Oh Gila bener Terima kasih